Halo teman-teman semua kembali bersama saya di dapur enok di video sebelumnya saya pernah membuat teriyaki chicken dan hari ini saya akan membuat teriyaki chicken dengan metode yang berbeda misal yang Restoran Jepang Indonesia umumnya dengan bahan yang lebih sederhana dan lebih mudah juga membuatnya bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat teriyaki chicken ini daging ayam tanpa tulang saya disini seperti biasa menggunakan bagian paha sedikit konstat atau maizena untuk baluran daging irisan daging ayamnya nanti ini saus teriyaki yang sudah saya buat sebelumnya dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri di video yang untuk membuat teriyaki sauce baking soda untuk sedikit campuran irisan ayamnya setengah bawang bombay atau onion merica ini saya gunakan black pepper kalau misalnya menggunakan white pepper juga tidak masalah garam secukupnya untuk taburan baiklah kita mulai dengan pertama-tama memotong daging ayamnya sudah selesai saya potong-potong kita taruh di dalam wadah lalu taburi dengan garam dan merica lalu kita aduk dan tambahkan 1 sendok makan cornstarch atau tepung maizena dan setengah sendok teh baking soda dan setengah sendok teh baking soda kalau saya memasak pasti menggunakan ini untuk membuat dagingnya itu jadi tender tapi tidak kering jadinya nanti aduk sekarang kita siapkan kita siapkan wajannya untuk memasak kita siapkan wajannya untuk memasak nyalakan dengan api sedang beri sedikit minyak untuk menumis untuk teman-teman yang suka dengan aroma bawang putih boleh tambahkan bawang putih untuk bahan tumisannya kali ini saya nggak pakai setelah minyaknya panas kita masak dulu daging ayamnya kalau bagian bawahnya sudah berubah warna sudah mulai matang baru kita balik kalau bagian bawahnya sudah berubah warna jadi dia teksturnya di dalamnya tetap disi dan kalor ya, pemukaannya jadi seperti ini jadi dagingnya itu teksturnya tetap di dalamnya itu juicy di luarnya meskipun agak sering tapi dia gak alot gak garing jadinya nanti teksturnya bagus sekali oke kita aduk-aduk sebentar setelah kita aduk dan masak sebentar kita tambahkan bawang bombaynya atau onion kita tumis sampai bawangnya layu dan harum setelah bawangnya harum dan sedikit layu kita baru tambahkan saus teriakinya ini teriaki sausnya homemade ada di video sebelumnya silahkan ditonton mudah sekali membuatnya kita tambahkan teriaki sausnya cukupnya lalu kita aduk aduk sampai sausnya berkurang dan menempel merata pada ayamnya sedikit mengkaramel supaya lebih meresap merasanya ini warnanya ini warnanya sudah mulai cantik sudah merata dan sudah menyerap kalau mau dibikin agak kering boleh dimasak sampai karamel tapi saya akan matikan saya sudah cukup sedikit seperti ini seperti ini teriaki chickennya sudah jadi untuk menambah rasa saya tambahkan sedikit minyak wijen sedikit saja aduk rata siap disajikan ini sudah selesai saya akan tambahkan taburan wijen diatasnya untuk mempercantik ini teriaki chickennya sudah jadi dan sudah ditata semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe selamat bergabung silahkan komen like share video sampai ketemu di video berikutnya bye bye selamat menikmati